Para pengamat badan usaha milik negara dan kebijakan publik meminta pemerintah untuk membenahi regulasi dan penegakan hukum dalam kerjasama BUMN dengan pihak swasta. Karena kelemahan regulasi dan penegakan hukum mengakibatkan pihak swasta enggan untuk terlibat dalam proyek kerjasama dengan BUMN dan membuka peluang swap atau korupsi di antara kedua pihak. Terobosan Presiden Jokowi untuk memaksimalkan peran BUMN dalam pembangunan infrastruktur guna meningkatkan ekonomi dan mendistribusikan kesejahteraan kepada seluruh rakyat, akhir-akhir ini dicoreng sejumlah kasus swap dan korupsi dalam proyek kerjasama BUMN dan swasta. Kondisi tersebut memicu keprihatinan banyak pihak, termasuk para pemerhati BUMN dan kebijakan publik. Menurut pemerhati kebijakan publik asas Tigor Nainggolan, ada cukup banyak kerjasama BUMN dengan pihak swasta yang belakangan berjalan tidak lancar, bahkan menimbulkan sengketa karena lemahnya pengawasan dan perlindungan terhadap pihak swasta yang menjadi mitra BUMN. Tigor berharap pemerintah mengecek kembali seluruh regulasi dan kerangka hukum yang menjamin skema kerjasama itu, sehingga pihak swasta tidak takut atau terjebak dalam praktek swap. Sebetulnya kan kalau swastanya kan sudah siap, cuma kan nambatannya lebih di tadi, misalnya internal BUMN-nya, itu yang harus diperbaiki, dievaluasi oleh Menteri BUMN. Lalu regulasinya bagaimana, mendukung nggak, tadi saya bilang, sistem hukum kita mendukung nggak pola-pola kerjasama private, public, partnership tadi? Kan gitu ya? Nah, karena kan ini melibatkan swasta, jadi memang ini harus hati-hati, ya kan? Sehingga tujuan tadi dari Presiden itu bisa tercapai. Sementara pengamat BUMN, Danang Widoyoko, menyatakan, pemberantasan korupsi dalam proyek-proyek BUMN menjadi kenisayaan, agar BUMN fokus pada kerja yang menjadi prioritas pemerintah dan tidak menjadi beban negara. Karena saat ini, BUMN menjadi instrumen utama Presiden dalam pembangunan untuk kesejahteraan raya. Nah, menurut saya, pemberantasan korupsi menjadi kenisayaan, agar apa? Agar BUMN itu fokus pada kerjanya, menjalankan perubahan pemerintah. Kalau dia masih ada korupsi, dia masih cari uang untuk melayani kepentingan lain. Dia masih cari uang untuk berbagai hal-hal yang lain. Jadi harus diberantasan korupsi di BUMN. Kalau enggak, BUMN akan berada di bawah kendali, tidak akan berada di bawah kendali Presiden. Selama masa pemerintahan Jokowi, BUMN tidak hanya digunakan sebagai sumber penghasilan pemerintah, tetapi juga sebagai kendaraan untuk mendistribusikan kesejahteraan dan peningkatan ekonomi kepada seluruh lapisan masyarakat melalui berbagai proyek pembangunan. Untuk itu, BUMN diberi peluang untuk berhubungan langsung dengan pihak swasta dalam pengadaan investasi modal. Tim Liputan, Metro TV